Dua ibu rumah tangga berurusan dengan polisi nih, Good People. Nggak main-main ya, mama ini disuruh edarkan sabu oleh bandar dari dalam lapas. Waduh, dengan upah 10 juta rupiah nih, Good People. Aduh, ma, ingat, ma, itu cuan haram. Yuhuu, mau masak mie dok-dok tapi kurang garam nih. Ini udah ngubek-ngubek tas, nggak nemu juga, Good People. Malah isinya sabu semua lagi, kacau. Barang haram ini didapat polisi satuan narkoba, Poreksa Tanjung Pinang, ke pulauan Riau, Good People. Polisi menangkap tiga orang di Ruko Jalan Kijang Lama, Tanjung Pinang. Nah, polisi juga mendapati 17 paket sabu dengan berat 244 gram. Dari sana polisi bergerak dan menangkap satu orang lainnya nih. Dari si pelaku diamankan 500 gram sabu yang dibungkus dalam teh kemasan. Nah, mantap nih. Udah pada kumpul hasil cidukan papolnya. Aduh, mirisnya dari empat tersangka, dua di antarnya adalah ibu rumah tangga. Hah, kacau. Dari pemeriksaan mereka adalah jaringan pengenter sabu di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Para tersangka ngakuni mendapatkan sabu dari seorang narapidana di lapas Tanjung Pinang. Ini berawal dari seorang perempuan yang dipesanin makanan oleh nabi, melalui telepon, kemudian terbindahlah hubungan. Awalnya pesan makanan, diantarkan makanan, kemudian timbul kepercayaan, dan ketempatan perempuan ini butuh kehidupan sehari-hari. Si narapidana mengajak si ibu mengedarkan sabu dengan upah 10 juta rupiah good people. Sudah ada yang diterima uangnya? Berapa? Janjinya berapa? Janjinya 10. Berapa diterima? 3. Digunakan uang untuk apa kan uangnya? Uang. Uang. Sisa uang akan dibayarkan jika sabu yang telah diterimanya telah sampai ke pemesan. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan pengembangan dari para tersangka. Atas perbuatannya, kelimanya terancam hukuman maksimal 20 tahun atau pidana mati. Hmm, kapok tuh di penjara ya. Petrus Turnip melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.